Intro Kasatgas Nusantara Mabes Polri Irjen Polgatot Edy Pramono yang didampingi wakasatgas Fadil Imran memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengungkapan jaringan penyebar isu penganiayan ulama di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Ingin menjelaskan bagaimana perkembangan terkait penanganan isu penyerangan terhadap ulama Dari pendalaman tim Satuan Tugas Nusantara tim berhasil melakukan pendalaman terhadap 45 kasus yang muncul di media sosial dan terdapati 3 kasus yang benar-benar terjadi Sisanya dari 45 kasus tersebut adalah informasi palsu atau hoax Di hadapan para wartawan Irjen Polgatot Edy Pramono menjelaskan bahwa 42 peristiwa tersebut terbagi menjadi 3 kategori yakni peristiwa yang direkayasa peristiwa tindak pidana umum yang diviralkan di media sosial seolah-olah korbannya ulama dan pelakunya adalah orang gila serta peristiwa yang tidak terjadi sama sekali tapi disebarkan di media sosial seolah-olah terjadi penyerangan terhadap ulama sementara 3 peristiwa nyata penyerangan terhadap ulama terjadi di Jawa Barat sebanyak 2 kasus dan di Jawa Timur terdapati 1 kasus yang pertama adalah peristiwa yang betul-betul terjadi dan itu ada laporan polisinya ada korbannya ada dan pelakunya ada itu yang pertama yang kedua adalah peristiwa yang direkayasa tetapi diviralkan seolah-olah itu terjadi ini ada itu yang kedua kemudian yang ketiga peristiwa tersebut adalah peristiwa tindak pidana umum tapi diviralkan seolah-olah korbannya adalah ulama dan pelakunya ODGJ orang dengan gangguan kejiwaan kemudian yang keempat yaitu adalah peristiwa yang tidak terjadi sama sekali tetapi diviralkan seolah-olah terjadi peristiwa penyerangan terhadap ulama ada 4 kategori ini hasil pendalaman kita di lapangan lalu bagaimana hasilnya yang benar-benar terjadi kemudian yang lainnya dari hasil pendalaman kita kasus real yang nyata terjadi itu hanya ada 3 yaitu ada 2 di Jawa Barat 1 di Jawa Timur dari Jakarta Tim Liputan Tiri Brata TV Salam Tiri Brata penganyayaan terhadap Kiai Haji Umar Basri di Cicalengka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati